Pembelutangkis ganda campuran Indonesia, Pita Hanintia Sementari membuat haru jalannya pertandingan di babak pertama Swiss Open 2023. Pasalnya, tangis dari pasangan Rino Kripaldi tak kuasa menahan air matanya. Di babak pertama, Rino Pita harus menghadapi rekan senegaranya Dejan Ferdiansa dan Gloria Immanuel Wijaya berlangsung di Stadion Jokob Selbes pada Rabu 22 Maret 2023. Rino Pita sukses memastikan kemenangan Rabber Game dengan skor 21-14, 16-21, 21-11. Pita memang terlihat tidak dapat menahan rasa kesedihannya pada pertandingan tersebut. Pasalnya, Pita baru saja kehilangan sang kekasih, Sabda Perkasa Belawa, yang meninggal akibat kecelakaan tragis di Pemalang. Hampir di sepanjang laga, Pita tetap berusaha tampil profesional untuk merebut kemenangan. Namun, rasa kesedihan yang dialami oleh Pita memang sulit untuk dibendung usai kehilangan salah satu orang terdekatnya. Setelah harus menahan rasa sedihnya, tangis Pita sempat pecah di game kedua saat berhasil merebut poin ke-12. Pita tampak berjalan ke belakang lapangan dan tertunduk karena tak kuasa menahan air matanya. Rino pun menyadari apa yang diderita oleh Pita dan langsung memberikannya dukungan. Setelah beberapa saat, Pita kembali siap untuk kembali bermain dan akhirnya pertandingan pun dilanjutkan. Meski dalam keadaan yang teramat sedih, Pita bersama Rino pun berhasil memastikan kemenangan di laga tersebut. Setelah pertandingan usai, tangis Pita semakin pecah di pinggir lapangan. Menjadari hal tersebut, Rino kembali membantu Pita dengan terus memberikan semangat. Bahkan Gloria juga memberikan pelukan hangat kepada Pita selepas pertandingan sebagai bentuk support moral yang memang sangat dibutuhkan.